Intro Salam bro, jumpa lagi di Ace Military Channel Tidak ingin tertinggal dan terus mengikuti perkembangan zaman Pihak Baikar dikabarkan telah mulai melakukan modernisasi pada drone bayi rektar TB2 Kita ketahui, drone buatan menantu Presiden Abah Haji Erdogan ini tercatat telah diekspor ke 32 negara Yang membuat sejarah sebagai kendaraan udara tak berawak bersenjata terbanyak yang diekspor ke sebagian besar negara dunia Ya, kalau dihitung-hitung jumlah drone bayi rektar yang saat ini telah diproduksi disebut oleh pihak Baikar telah mencapai 600 unit Dengan masa terbang hingga Desember 2023 telah melampaui angka 750 ribu jam Namun ada yang menarik dari penampakan drone satu ini Kalau pihak Baikar mengumumkan rekor penerbangan terbarunya Dengan mengumpulkan 40 drone bayi rektar TB2 di fasilitas drone Kesan Di sini kita dapat melihat ada sistem baru yang telah dipasang pada 16 dari 40 drone bayi rektar TB2 yang berada di lapangan Yaitu sistem komunikasi satelit 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 sat publik pada tahun 2020 yang lalu ada perbedaan mencolok dengan generasi sebelumnya di sini kita dapat melihat bayraktar TB2s memiliki tonjolan redom untuk terminal satcom di bagian hidung menurut informasi yang diperoleh dengan hadirnya sistem satcom pada TB2s maka kedepannya drone ini tidak lagi membutuhkan perangkat relay darat interval yang biasanya dikontrol dengan CBN data lain atau dengan kata lain drone bayraktar TB2s yang terintegrasi satcom telah dikendalikan langsung dari satelit tanpa memerlukan relay dan dengan cara ini drone dapat digunakan dengan lebih mudah pada kedalaman yang diinginkan dalam operasi lintas batas negara selamat menikmati